Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya bagaimana di kapion ofisial gue mau membahas tentang apa ya posisikan diri kita dari dua arah dalam di dunia youtube maksudnya gimana bang aneh banget gitu kan bikin judul aneh amat gitu kan jadi gini teman teman maksud gue kalau ini mungkin curhatan gue pribadi kalau misalkan kita nge-youtube itu kita memposisikan dua arah dua arah itu gimana bang kita memposisikan sebagai konten kreator atau youtuber juga kita memposisikan diri kita sebagai subscriber atau penonton gitu kan kayak gitu sebagai konten kreator tentunya kita ingin dihargai ya dari konten kita kayak gitu sudah pasti seperti itu kalau misalkan teman teman sebagai youtuber nih terus melihat konten orang lain tentunya teman teman akan merasa apa ya merasa menghargai lah konten orang karena teman teman tahu sendiri sebagai posisi sebagai konten kreator kayak gitu jadi kayak gitu kalau teman teman sudah menonton video orang lain itu teman teman sudah sebagai subscriber atau sebagai penonton di subscriber juga dibagi tiga ya menurut gue jadi subscriber itu sebagai penonton ya penonton itu sebagai seorang subscriber penonton itu juga bisa sebagai sekedar penonton subscribe enggak gitu kan jadi kalau misalkan ya ada dia tonton kalau enggak ada ya enggak apa-apa gitu karena dia cuma pengen sekedar nonton lewat aja gitu juga penonton itu juga ada sebagai haters ya teman teman kalau misalkan subscriber ini biasanya subscriber ini misalkan 80% 80% itu positif gitu ya kepada channel teman teman terus 10% nya itu apa ya 10% nya mungkin kritik dan saran gitu ya banyak kritik dan saran kayak gitu terus 10% nya lagi apa 10% nya lagi apa ya gue lupa gitu kan mungkin apa ya kalau 10% nya lagi mungkin oh iya maksud gue 10% itu banyak memberikan saran ya sekedar saran kalau kalau yang 10% lagi lebih banyak kritikan ya kritikan kritikan namun kritikannya agak tajam tapi masih mendukung lagi gitu kan walaupun mengarahnya tidak ke haters gitu karena masih subscriber gitu masih kritikan yang membangun gitu kalau sudah haters itu mungkin beda lagi kalau haters itu apa ya kalau haters itu kategorinya sudah mencari kesalahan teman teman kayak gitu mencari kesalahan yang ya apapun celahnya dicari kayak gitu makanya kadang haters itu melebih subscriber gitu maksudnya gak hanya sekedar mendukung dia tuh sangat teliti gitu lebih teliti untuk mencari kesalahan kita kayak gitu kayak gitu sih untuk haters tapi kadang-kadang ada juga haters yang apa ya ya tidak peduli lah dari judul aja dia gak mau nonton pokoknya diri kita dipandang salah kayak gitu sih kalau menurut gue dan itu gak masalah dan wajar-wajar aja kita yang namanya di sosial media orang-orang ada yang apa ya bermacam-macam pikirannya gitu kan kita gak bisa atur yang bisa kita atur adalah ya diri kita gitu apakah mau menanggapi atau enggak kayak gitu kayak gitu terus kayak gimana kita bang kenapa kita harus memposisikan dua arah gitu kan ya kalau teman-teman sebagai konten kreator dan pengen dihargai terus teman-teman juga harus menghargai orang lain dikala teman-teman di posisi subscriber atau di posisi penonton gitu kan kayak gitu menurut gue sih harus dua arah gitu kan kayak gitu dan kalau misalkan sebagai apa ya sebagai content creator teman-teman juga mungkin kan ada kritikan atau gimana gitu kan dan di subscribe teman-teman walaupun sebagai subscriber juga berhak ya untuk melakukan kritik saran atau apapun gitu jadi dua arah gitu kan ya bahkan teman-teman mungkin bisa aja sebagai haters sebagai orang-orang yang gak suka gak tertentu karena subjektif itu kan bisa aja sih sebenarnya menurut gue ya namun berbeda lah menurut gue ya berbeda kalau misalkan teman-teman benar-benar menghargai diri teman-teman sendiri sebagai content creator gue rasa ya kalau creator yang baik akal-angkal lebih baiknya menghargai creator lain apapun kontennya ya kecuali kontennya itu memang apa ya memang menyesatkan kayak gitu atau memang menjatuhkan kayak gitu kalau teman-teman teliti dan lihat lagi mau riset atau gimana gitu kan misalkan insan tutor dipandang sesat atau gimana gitu kan tapi pada kenyataannya banyak youtuber pemula yang terbantu gitu kan banyak youtuber pemula yang monetize banyak youtuber pemula yang gajian itu adalah hal positif gitu kan buktinya apa buktinya masih banyak orang yang memberikan super thanks dan justru youtube berterima kasih ya konten-konten seperti insan tutor itu banyak memberikan keuntungan kepada youtube karena yang youtube jalanin sekarang ini itu super thanks super chat dan segala macam itu malah jalan di insan tutor bukan jalan di apa youtuber yang lainnya yang memusuhi insan tutor segitu aja sih menurut gue setelah teman-teman mau setuju atau enggak ini kan menurut pandangan gue dan gue selalu berpikir apa ya menurut pandangan gue juga dan gue juga tidak menutup diri untuk teman-teman bisa berpandangan seperti apa dan itu bisa jadi masukan buat gue jadi komentar di bawah menurut teman-teman tuh seperti apa kayak gitu kan kita bisa diskusi oke segitu video gue semoga bermanfaat kalau enggak mau bermanfaat ya enggak apa-apa karena gue tuh senang curhat gitu kan dalam arti kata di konten gue itu gue mencurahkan isi hati gue lewat judul-judul yang gue buat walaupun judul sederhana paling enggak ada yang gue sampaikan buat teman-teman semua oke segitu video gue semoga berbermanfaat salam alhamdulillah wabarakatuh see you next video